Minasan, kon bangwa, o genki desu ka? Nihongo gambaro desu. Kyo wa minna no nihongo dai jugo kanisuite benkyo shi tai to omoyimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Minasan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minna no nihongo yang sempat terhenti. Hari ini kita akan mulai lagi dari bab 15. Yang pertama, kita akan masuk ke kosa kata. Kita lihat kosa kata yang ada di bab 15. Yang pertama, tachimas artinya berdiri. Suarimas artinya duduk. Skaimas artinya menggunakan. Okimas artinya meletakkan. Perhatikan nanti di sini berbeda dengan okimas bangun. Okimas di sini adalah kata kerja kelompok 1. Bentuk T-nya adalah oite. Lalu tsukurimas artinya membuat atau menanam. Contohnya menanam padi berarti komeo tsukurimas. Lalu urimas artinya menjual. Lalu sirimas artinya mengetahui. Atau kenal. Lalu sumimas artinya tinggal. Kenkyu tsukurimas artinya meneliti. Si teimas artinya mengetahui atau mengenal. Sama seperti sirimas. Perbedaannya adalah ini bentuk T. Bentuk teimasnya. Lalu sirio artinya data atau bahan laporan. Di sini sirio yang dimaksud adalah data atau bahan untuk pengumpulan pembuatan laporan. Bukan bahan-bahan untuk membuat masakan ataupun bangunan. Lalu kata rogu artinya katalog. Lalu jiko kuhio artinya jadwal. Lalu fugu artinya pakaian. Sehing artinya produk jadi. Softo artinya software. Senmong artinya spesialis atau jurusan keahlian. Haisha artinya dokter gigi. Tokoya tungka. Tukang pangkas rambut. Tukang pangkas rambut di Jepang itu biayanya sekitar 1.500 sampai 2.500 yen. Kalau di salon yang bagus itu sekitar 6.000 sampai ichimangeng. Lalu dokusing artinya jomblo atau bujangan. Lalu tokuni artinya terutama. Omoidasimas artinya teringat. Omoidasimas artinya terpikirkan. Perbedaan Omoidasimas dan Omoidasimas adalah. Kalau Omoidasimas teringat sesuatu yang pernah ingat tapi sempat lupa. Kalau Omoidasimas terpikirkan sesuatu yang belum pernah diketahui. Artinya contohnya sepertinya memikirkan ide yang baru. Lalu gokazoku keluarga orang lain. Di sini ada awalan go untuk menambahkan rasa hormat. Irashayimasu ada bentuk hormat dari imas. Koko SMA. Lalu chugakko SMP. Shogakko SD. Yochieng TK. Hoikueng Playgroup. Lalu di sini komuing artinya PNS. Ekiing pegawai stasiun. Ginkoing pegawai bank. Tening pegawai toko. Chorishi artinya safe. Benggoshi pengacara. Keisatsukang polisi. Gaikokang diplomat. Seijika politikus. Gaka pelukis. Saka pengarang. Onggakuka musisi. Kenchikuka ahli bangunan atau arsitek. Desainer. Desainer. Kisha wartawan. Kasu penyanyi. Hayyu aktor. Joyyu aktris. Asurito atlet. Seiyu pengisi suara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola kalimat yang ada di bab 15. Pola kalimat yang pertama adalah temoides. Pola kalimat ini merupakan ungkapan untuk pemberian izin atau memberikan izin dan juga meminta izin apabila ditambahkan partikel K di akhirnya. Reibungnya kita lihat contoh kalimatnya. Shashin o totemoides. Artinya adalah boleh memfoto. Di sini totemoides kata kerja asalnya adalah torimas. Shashin o torimas artinya mengambil foto atau memfoto. Shashin o totemoides artinya boleh memfoto. Lalu terebio mitemoides artinya boleh menonton televisi. Mado ake temoides kata artinya adalah bolehkah saya membuka jendela. Di sini semasing ada kesalahan pengetikan harusnya adalah bolehkah. Jadi untuk meminta izin gunakan temoides kata. Bolehkah saya membuka jendela. Mado ake temoides kata. Lalu kono kata roguo morat temoides kata. Artinya. Bolehkah saya meminta katalog ini. Jadi ungkapan untuk meminta dalam bahasa Jepang adalah morat temoides kata. Kono kata roguo morat temoides kata. Bolehkah saya meminta katalog ini. Kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua adalah kata kerja bentuk T ditambahkan wa ikemaseng. T wa ikemaseng. Di sini huruf H nya berfungsi sebagai partikel. Bukan sebagai huruf H. Makanya dibacanya wa. Pola kalimat ini merupakan ungkapan larangan tidak boleh. Contoh kalimatnya. Yang pertama. Kokode tabako sutte wa ikemaseng. Artinya adalah. Tidak boleh merokok di sini. Kokoni kurumau tomete wa ikemaseng. Tidak boleh parkir mobil di sini. Tidak boleh minum jus di kelas. Kujini nate kara denuau kake tewa ikemaseng. Setelah jam sembilan tidak boleh menelpon. Lalu pola kalimat yang ketiga yaitu teimas. Pola kalimat ini menunjukkan keadaan yang berlangsung terus dan merupakan kebiasaan. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashiwa kekong siteimas. Artinya. Saya sudah menikah. Walaupun di sini bentuknya sudah. Tetapi karena menikah itu. Keadaannya kejadiannya berlangsung terus menerus. Maka bukan gunakan kekong simas. Tetapi. Kekong siteimas. Watashiwa tanaka sango siteimas. Saya mengenal tanaka. Dari awal mengenal sampai sekarang pun masih mengenal. Maka gunakan bentuk teimas. Tobi sangwa kamera o moteimas. Artinya adalah. Tobi mempunyai kamera. Moteimas di sini. Kata kerja asalnya adalah motsu. Mocimas. Bisa diartikan membawa. Bisa diartikan juga mempunyai. Oto sangwa. Hakusai o tsukuteimas. Artinya. Ayah saya menanam sawi putih. Atau memproduksi sawi putih. Ya. Di sini. Tsukurimasu. Asal kata kerjanya. Berubah menjadi tsukuteimas. Artinya. Menanam atau memproduksi. Tomodachi wa tokyo daigakude. Benkyo shiteimas. Taman saya belajar di Universitas Tokyo. Lalu pola kalimat yang keempat yaitu sirimaseng. Siteimas di sini artinya mengetahui atau kenal. Apabila tidak mengenal atau tidak tahu. Bisa menggunakan sirimaseng atau siranaides. Di sini. Apabila menggunakan siteimaseng. Maka artinya tidak tepat. Atau penggunaannya tidak tepat. Yang lebih tepat. Atau yang sering digunakan adalah sirimaseng atau siranaides. Artinya adalah tidak mengenal atau tidak tahu. Reibungnya kita lihat. Contoh kalimatnya. Tobi sang no denwa banggo sitimas kah. Apa kamu tahu? Nomor telepon si Tobi. Sumimaseng. Siri maseng. Maaf. Saya tidak tahu. Lalu. Pola kalimat nomor lima. Di sini ada kata benda. Lalu partikel ni. Dan kata benda. Lalu partikel o. Kita lihat. Bagaimana penjelasannya. Partikel ni. Dan partikel o. Digunakan ketika memasuki. Atau keluar. Dari suatu tempat. Atau kendaraan. Di sini rumusnya. Kata benda. Tempat dan kendaraan. Partikel ni. Artinya di sini. Berarti masuk. Atau naik. Ke suatu tempat. Dan kendaraan. Kita lihat contohnya. Denshani norimas. Artinya. Naik kereta. Kyo shitsuni. Hai rimas. Artinya. Masuk kelas. Sedangkan. Partikel o. Artinya. Keluar. Atau turun. Kita lihat. Denshao. Orimas. Turun dari kereta. Kyo shitsuo demas. Artinya. Keluar. Kelas. Baiklah. Minasang. Selanjutnya. Kita masuk ke rensunya. Di sini. Sudah saya tuliskan. Bahasa Indonesia nya. Beserta. Jawabannya. Langsung. Minasang bisa lihat. Sebelum itu. Sebelum Minasang lihat. Silahkan. Kita akan. Bahas dulu. Bersama-sama. Mengenai bahasa Indonesia nya. Dan. Jawabannya. Dalam bahasa Jepang. Tegar. Mempunyai laptop. Dua unit. Tegaru Sangwa. Pasokong o. Nidai. Moteimas. Di sini. Dua unit. Artinya. Menggunakan. Nidai. Lalu. Mempunyainya. Di sini. Menggunakan. Moteimas. Lalu. Selanjutnya. Boleh saya meminta. Katalog ini. Dua piece. Kono Kataroguo. Nisatsu. Moratemo. Ii desu ka. Tidak boleh. Parkir mobil di sini. Koko ni kurumau tomete wa ikemasi. Karena ujian. Tidak boleh berbicara dengan teman. Shikeng desu kara. Tomodachi to hanashite wa ikemasi. Teman saya tinggal di kota yang tenang. Tomodachi wa shizukana tokoro ni sundaimasu. Andri bekerja di Okinawa sejak tahun 2016. Andri sang wa nisen jurokunen kara. Okinawa de hatarai teimasu. Saya tidak mengenal orang itu. Watashi wa ano hito shiranai desu. Karena gajinya besar. Saya ingin terus bekerja di sini. Kyuryo ga takai desu kara. Zuto koko de hatarakitai desu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel saya. Jamataneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.